bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ilmu magnet rezeki mencapai titik ridho itu kenapa akhirnya dia merupakan sebuah cara untuk mencintai Allah jadi kenapa kita mencintai ilmu magnet rezeki barang-barang ini karena ternyata dampaknya bisa melahirkan rasa ridho tadi bisa melahirkan rasa ridho nah kalau udah ridho ya insyaallah nah orang-orang yang betul-betul dia senang sama Allah ya pasti sering ingat-ingat senang kalau tiap pagi dia berzikir sore dia berzikir asmaul husna gitu ya Allah ya Rahman ya Rahim sebut namanya ya sama seperti ketika tadi nama Santi disebut rasanya melayang ya tapi kan seiring berjalannya waktu ya Bu Yuni ya mana Bu Yuni seiring berjalannya waktu udah nikah makin nama namanya disebut biasa aja tapi bergetarnya yang lain ya artinya sifatnya ya kemudian baktinya ya semakin lama makin baik walaupun ada yang bilang sebenarnya pernikahan itu seperti berjalan di taman pernikahan itu ya seperti berjalan di taman jurasik pak jurasik pak ini yang ketawa ya lagi muhasabah iya juga ya menegangkan itu tadi ijab ijab itu sesuatu yang wow tapi kalau rido itu sesuatu yang wow oke lah kalau gitu saya rido ya Allah nah ini keluar dari ruangan ini semuanya kalau memang mau langsung dapat cintanya Allah satu kenikmatan ibadah adalah kita bisa mencintai Allah ya nah tanda-tandanya kita udah cinta sama sesuatu atau sama Allah ada satu dua tiga empat lima enam tujuh tanda cinta ya ada tujuh tanda cinta satu kasratuz zikr senang mengingat-ingatnya ya senang mengingat-ingatnya kasratuz zikr jadi ya kita senang kalau mengingatkan sesuatu itu ya bapak ibu mudah-mudahan dapat duit kasratuz zikr senang ya ada rasa senang ya ketika disebut ada rasa senang dalilnya dalam surat al-anfal ayat 2 a'udzubillah minasyaitan rajim ya innama almu'minun alladzina iza zikrallahu wajilat kulubuhum wa iza tuliat alayhim ayatuhu zadat hum imana wa ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya ketika disebut nama Allah bergetar makanya kalau dalam ilmu magnet rezeki itu ada yang namanya garputala garputala ini salah satu tujuannya untuk kasratuz zikr ini kan kita lagi punya persoalan ya Allah amanah gak selesai-selesai ya Allah besok udah maudi ya panggil polisi ya Allah orangnya datang ya Allah pas dibuka ayat dapat ayat dizikirkan ternyata dapat bantuan ya dari Allah subhanahu wa ta'ala nambah rasa cinta ya nah ini adalah ciri yang kedua jadi satu kasratuz zikr yang kedua al-i'jab al-i'jab i'jab ini adalah takjub masya Allah bener ya bener nah yang bener ya bener ya bener ya itu adalah salah satu cara kita untuk mencintai Allah ya kayak bunda ucu ya kan barusan hari ini seneng banget ya karena besok katanya batas untuk ya ngejar ke Turki terus i'jab beliau subhanallah ustaz masya Allah ya saya dapat transaksi belum pernah dapat transaksi 100 juta kayak begini belum pernah ya 200 juta malah hari ini tuh i'jab namanya ini takjub ya Allah besok mau Turki beliau urutan ke 26 yang menang 1-25 selisih dikit sama yang 25 ya Allah gimana ini Allah eh jangan begitu ingat Allah saja ya ingat Allah kan apalagi baru pulang dari tanah suci baru pulang dari umrah Bismillah energinya pasti ada Bismillah ya Allah mudah-mudahan terjadi keajaiban ping 200 juta transaksi hari ini ya Alhamdulillah langsung nyodok kayaknya kedua-tiga kedua-empat kedua-dua itu kayaknya ini namanya i'jab makanya kenapa dalam ilmu Makbed Rezeki kita harus ketemu testimoni testimoni ini adalah dalam rangka i'jab ketika kita takjub sama seseorang ya kita takjub satu kali takjub tambah rasa cinta dua kali takjub cintanya bertambah tiga kali takjub lebih bertambah lagi seratus kali takjub Masya Allah sudah dia ngomong apa saja kita kelepak-kelepak ya itu namanya takjub baru tertakjub terhadap manusia nah terhadap Allah juga kita harus punya rasa takjubnya sebenarnya dengan tadabur ya dengan tafakur sebenarnya kita bisa dapat rasa takjub Ya Allah Masya Allah idung Ya Allah ngadep ke bawah coba dibikin ngadep ke atas ya pada saat hujan gitu ya 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 bersinnya bersin lagi belajar tentang kamera ini kan Farhad lagi doyan banget sama kamera-kamera Masya Allah ini sampai perlu kamera sebanyak ini terus kemudian kalau seandainya kita mau lihat jauh harus pakai lensa yang harganya berapa sementara Ya Allah ini ya ini kan mata ini ya gitu bisa ngeliat sampai dari ujung sini sampai ujung sini ini kalau bayar ini ya lensanya mahal dan itu harus dilap terus setiap hari ini gak perlu dilap ada kaca sebenarnya dengan kita memikirkan tanda-tanda ciptaan Allah kita tuh bakal ijab bakal takjub terhadap apa-apa yang Allah ciptakan belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit dan bumi Allah sampai katakan coba kamu lihat ya apakah kamu tidak bertafakur terhadap dirimu sendiri lalu kemudian kata Allah sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih kompleks daripada penciptaan dirimu wah baru mikirin diri sendiri aja kalau mau dibayar Masya Allah kita bisa takjub kemarin masa-masa Covid orang pada berburu gas eh gas apa oksigen ya berburu oksigen ya Masya Allah sekarang berburu minyak goreng makanya kukus rebus bakar minyak goreng itu kan baru ditemukan tahun berapa akhirnya kita sangat bergantung sama yang namanya minyak goreng jadi ketika kita takjub misalnya seorang takjub sama seorang wanita gitu Pak Rie wuiz Masya Allah akhlaknya indah ya ternyata setelah makin kenal makin kenal makin kelihatan bersinarnya makin bagus ya waduh katakan namanya Santi misalnya ini sial namanya Santi itu lagi demam ya lagi demam kena demam apalah gitu terus kemudian ada telepon berdering kering kering ya dari siapa dari Santi Pari ini ada Santi siap itu selimut terbang selimut terbang itu kalau orang udah cinta itu ya demam aja sembuh betul demam aja sembuh Masya Allah nah zauh yang seperti ini yang kita inginkan ketika kita berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya nah orang-orang yang betul-betul dia senang sama Allah ya pasti sering ingat-ingat senang kalau tiap pagi dia berzikir sore dia berzikir asmaun husna gitu ya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim sebut namanya ya sama seperti ketika tadi nama Santi disebut rasanya melayang ya tapi kan seiring berjalannya waktu ya Bu Yuni ya mana Bu Yuni seiring berjalannya waktu udah nikah makin lama namanya disebut biasa aja tapi bergetarnya yang lain ya artinya sifatnya ya kemudian baktinya ya semakin lama makin baik walaupun ada yang bilang sebenarnya pernikahan itu seperti berjalan di taman pernikahan itu ya seperti berjalan di taman jurassic sepak lagi muhasabah iya juga menegangkan nah jadi begitulah hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiap harinya kita ingat Allah nafas dari Allah darah ya Allah terus ya kita ngalir nggak kita nggak pernah servis pompa ya masya Allah servis pompa sampai sekarang ya Allah udah berapa tahun coba pompa yang mana nggak di servis-servis pompa merk apa yang paling kencang sekalipun dan itu waduh ngedorongnya pompa kita ini seluruh tubuh itu kalau dijembrengin ini apa namanya pembuluh darah itu seperti tujuh kali putaran bumi itu ngompa pemaknya gimana tujuh nyampe semua itu pompa yang kayak apa itu masya Allah tujuh kali lahkan kalau saat ini kita belajar akhirnya kita makin takjub kepada Allah jadi untuk takjub kepada Allah satu tafakur sering-sering tafakur sering-sering tafakur kita selama ini kan kepala kita ini udah di karena tafakur itu kejauhan yang apa lagi ya amanah belum beres gitu ini nih akhirnya kedeketan akhirnya kita gak bisa tafakur karena tafakur itu sesuatu aktivitas yang mulia aktivitas memikirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala cuma karena kita terlalu sibuk sama persoalan hidup akhirnya kita udah gak sempet lagi tafakur tapi tafakur adalah salah satu cara untuk ijab takjub kepada Allah makanya majlis yang mulia seperti ini majlis ilmu pengetahuan seperti ini adalah majlis yang sangat penting yang kedua adalah dengan tadabur makanya ilmu garputala disitu untuk dapet ijab takjub takjub itu untuk melahirkan rasa cinta ciri yang ketiga orang disebut atau punya tanda kalau dia cinta sama Allah kalau dia sudah ridha ridha dengan ketentuan Allah dalam surat 9 ayat 61 9 ayat 61 ya oh sorry 9 ayat oh bukan oh ini yang ke-59 apa katanya cukup cukuplah Allah bagi kami ini ini ridha ini cukup Allah bagi kami hasbunallah sayu'tinallah Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunianya dan demikian pula rasulnya sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah ya jadi bapak ibu yang dirahmati Allah ciri ridha kita kepada Allah ini adalah kita ya ciri cinta kita kepada Allah adalah kita ridha kepadanya ridha dengan ketetapannya mau dikasih apapun ya mau dikasih ya gaji 20 juta ridha dikasih gaji 35 juta ya gak apa-apa siap aja gitu ya ridha gitu ikhlas gitu gak minta turun gak tapi juga dikasih gaji 1 juta setengah ridha berapa gajinya 1 juta setengah dalam hati saya kan udah pernah jadi direktur sekarang aja nih saya sebenarnya lagi diuji sama Allah kenapa kok dia tega banget ngasihin saya tawaran 1 juta setengah ya padahal kerjaannya cuma strapless MR gold gitu misalnya gitu itu artinya gak ridha kalau dia oke saya memang lagi seperti ini kondisinya yaudah mau gimana lagi ridha ridha ini orangnya dia selalu mengatakan wow keren nah itu ridha apa aja di jamret orang wow keren rumah kebakaran wow keren anak pecahin gelas wow keren dapet transaksi 200 juta wow keren kenceng amat itu tadi ijab ijab itu sesuatu yang wow tapi kalau ridha itu sesuatu yang wow oke lah kalau gitu saya ridha saya ridha ya Allah nah ini keluar dari ruangan ini semuanya kalau memang mau langsung dapat cintanya Allah langsung bilang raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiya itu kalimat itu tiap hari diucapkan tadi kita sore kan ucapkan itu raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiya kalau udah ngomong kayak gitu udah gak boleh ada keluhan tidak ada sedikit pun keluhan ya halo hai mau apapun keadaannya datang keluar ternyata ya bangunnya jam setengah enam subuh gak sempet sahur ya ridha ya Allah ridha ya bangun jam 4 pas sahur alhamdulillah ridha juga nah jadi kita selalu berada dalam kondisi yang ridha ilmu magnet rezeki mencapai titik ridha itu kenapa akhirnya dia merupakan sebuah cara untuk mencintai Allah jadi kenapa kita mencintai ilmu magnet rezeki barang-barang ini karena ternyata dampaknya bisa melahirkan rasa ridha tadi ya bisa melahirkan rasa rasa ridha nah kalau udah ridha insyaallah sebentar lagi ya berikutnya adalah ya cirinya adalah at-tadhiyah at-tadhiyah ini apa pengorbanan surat 2 ayat 207 coba kita lihat surat 2 ayat 207 ini ciri orang yang memiliki rasa cinta yaitu orang yang siap berkorban dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridoan Allah korban makanya kalau seandainya ada interaksi suami istri itu tidak ada pengorbanan berarti bukan cinta disitu jadi salah satu ciri cinta adalah kita siap berkorban dimulai dari sedekah dimulai dari nyebarin MR box dimulai dari mengerjakan sesuatu amalan-amalan soleh tanpa minta imbalan disitu datang awal-awal sebelum masjid dibuka kita yang buka kita ngepel kita nyapu gitu nah ini adalah bagian dari upaya-upaya kita untuk berkorban sampai berkorban nyawa sebagaimana para sahabat nabi ya Allah kalau seandainya saya ini mati di jalan Allah wah itu adalah predikat tertinggi ya maka yuk sama-sama kita ya berlatih untuk melakukan pengorbanan karena cinta tanpa pengorbanan ya bagaikan pungguk merindukan bulat gak mungkin gak ada seorang cinta yang tanpa pengorbanan tapi ya didahului dulu dengan yang tadi itu ijab dulu itu berikutnya adalah al-khawf dalilnya 21 ayat 90 disini disebutkan nah disini maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya bisa mengandung sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas dengan harap dan cemas jadi ada perasaan khawf takut gitu ya takutnya kalau apa takut kalau seandainya Allah itu gak ridho sama kita sehingga akhirnya tidak dikabul tidak dikabulkan ada perasaan khawf dan memang perasaan khawf ini adalah sumber dari segala sumber kebaikan perasaan takut akan dosa perasaan takut akan dosa adalah sumber dari segala sumber kebaikan ya jadi kalau ada orang yang gak takut dosa wah ya udah gak takut sama dosa aduh sayang dia gak akan pernah sedikitpun mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya roja nah khawf dan roja ini dalilnya sama 21 ayat 90 rohaban warahaban ya wa yadu'unana ragaban warahaban untuk roja ini kita yakin bahwa Allah itu mengabulkan doa Allah mengabulkan doa doa yakin pokoknya kalau kita ada doa harus yakin karena Allah pasti mengabulkan dengan empat cara satu dengan sesuai dengan yang diminta dua lebih baik daripada yang diminta tiga ditunda waktunya empat sudah dikabulkan tapi kita tidak sadar coba ulangi sudah fokus sama buka sih Allah mengabulkan doa pasti ini dengan empat satu sesuai dengan yang didoakan dua lebih baik dari yang didoakan tiga ditunda waktunya sampai kita siap yang keempat sudah dikabulkan tapi kita tidak sadar halo yang sering terjadi kita doa nih pas doa ya Allah pengen nikah ya Allah tahun ini ya Allah tapi belum punya duit ya Allah emang aku pantas ya Allah itu langsung tuh itu kita namanya meng-cancel doa kita meng-cancel doa sebentar oh bukan enam jam lagi ya oh enam menit lagi ya jadi kita harus punya rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan yang tertinggi harapan yang puncak gitu ya Allah aku minta ya Allah engkau mudahkan aku ketemu jodoh aku yakin ya Allah engkau pasti akan mempertemukan aku dengan jodohku karena engkau yang memberikan jodoh terbaik bagiku amin udah habis itu enggak udah mikirin yang lain aja udah serahin semua kau Allah karena sudah tinggal takut amado dosanya apa pacaran pergi ke dukun ngeliatin instagram enggak jelas ya itu takut dosanya jadi itu juga cara Allah untuk meng-cancel doa kita ya lu pengen yang halal tapi malah cari yang haram gitu nah ini adalah wujud cinta kita jadi harap yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa itu adalah bentuk cinta tanda cinta kita adalah ketika kita betul-betul yakin Allah mengabulkan tapi takut kalau kitanya yang berdosa terakhir ya yaitu at-to'ah jadi ada tujuh ciri orang yang ya ciri orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhirnya tak-ta'at sami'na wa ta'ana kami dengar dan kami ta'at udah enggak nanya lagi enggak mendebat Allah lagi kenapa kok harta warisan laki-laki dua perempuan satu enggak adil banget ini namanya enggak cinta Allah betul ya ta'at ya Allah kenapa kok sholat maghrib ya Allah ya pada saat waktunya itu saya tuh sebenarnya lagi pengen tidur ya ta'at azan maghrib langsung datang ya nah jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu tak-ta'at ya ada berapa ciri cinta ada tuh tujuh satu enggak satu kasratu zikr kasratu zikr bisa juga dengan tafakur kasratu zikr yaitu dengan mengingat-ingat yang kedua al-i'jad takjub kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga ridho 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 ini apapun wow keren wow keren dadah pokoknya semua bagus gitu jadi ilmu makhlib rezeki untuk mencapai titik ini yang keempat tadhiyyah tadhiyyah ini adalah ya pengorbanan yang ke berapa nih lima khauf takut kalau membuat Allah cemburu takut kalau membuat Allah cemburu cemburu kita kan kalau berinteraksi sama istri kan takut kita betul pak tapi sebenarnya bukan takut istri bukan takut mengkhianati istri takut mengecewakan istri betul takut tidak bisa bahagiakan istri itu boleh tapi kalau takut istri gak boleh takut dosa terhadap istri yang ke yang ke enam roja harap dan yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala namanya juga udah saling mencintai masa minta gak dikasih gitu ya dan yang terakhir adalah taat sami'na wa ato'na ya maka disinilah akhirnya kita belajar inilah wujud taat kita wujud taat akhirnya kita mau belajar nah itu adalah termasuk salah satu bentuk-bentuk cinta mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa cinta ke dalam hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala silahkan subscribe insyaallah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini insyaallah anda adalah makhluk yang ajaib tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya dan insyaallah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai anda menemukan potensi terbesar diri anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk anda sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati